Lampu Florescent Hal ini karena lampu florescent memiliki kandungan merkuri yang bila tidak ditangani dengan benar bisa mencemari lingkungan kita yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan tubuh kita sendiri. Uap merkuri dari lampu florescent yang pecah dapat lepas ke udara dan membahayakan makhluk hidup di sekitarnya karena dapat terhidup ke dalam tubuh. Merkuri dalam lampu florescent yang dibuang sembarangan juga dapat mencemari tanah dan air tanah di bawahnya. Apabila air tanah yang tercemar merkuri ini digunakan sebagai sumber air untuk kegiatan warga sehari-hari, dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan saraf, ginjal, hati, penglihatan dan pendengaran bahkan bisa sampai mengakibatkan kelumpuhan dan kematian. Karena alasan ini, limbah lampu florescent dikategorikan sebagai limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang harus ditangani dengan metode yang benar. Nah, kira-kira seperti apa metode penanganan limbah lampu florescent yang benar? Pertama-tama, saat membuang lampu florescent yang sudah tidak terpakai, kita harus memastikan jangan sampai lampu tersebut pecah supaya kandungan merkuri yang ada di dalamnya tidak terlepas ke udara luar. Limbah lampu florescent sebaiknya dipisahkan dari sampah rumah tangga lainnya untuk dikelola sebagai limbah B3. Limbah lampu florescent yang sudah dipisahkan ini kemudian akan diangkut oleh petugas dari instansi yang berwenang untuk dikumpulkan. Setelah jumlahnya cukup, limbah ini akan diserahkan ke fasilitas pengolahan limbah B3 untuk diolah dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengolahan limbah lampu florescent dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut Bob Eater. Alat ini merupakan sebuah sistem tertutup yang mampu menghancurkan lampu florescent sekaligus mengisolasi debu dan uap merkuri di dalamnya. Uap merkuri yang terlepas saat lampu dihancurkan akan langsung diserap oleh karbon aktif dan filter HEPA. Pecahan lampu serta karbon aktif dan filter HEPA yang telah jenuh kemudian akan diolah melalui proses stabilisasi dan ditimbun dengan aman ke dalam landfill. Walau terlihat panjang dan merepotkan, semua langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya limbah lampu florescent bisa dibuang secara aman serta tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan kita semua. Jadi, yuk! Mulai sekarang, perhatikan limbah lampu florescent yang ada di rumah kita dan mulai menanganinya secara lebih bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!